Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi guys, kembali berjumpa di channel youtube Fajrul Anwar TV Channel youtubenya milik kita bersama Pagi ini kita ada di acara ngopas Ngobrol pasti Ngobrol yang pasti-pasti Pastinya yang kita obrolkan Pagi ini guys Kita kedatangan tangguh Yang sangat istimewa Beliau adalah Pakar spiritual Pakar supranatural Yang sudah melanglang buana Keseluruh nusantara Beliau adalah Bah Tabib Jamal Al-Hikmah Siap, bis? Iya Oke Mari diperkenalkan diri Antum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Padahal beliau sudah melanglang buana ke nusantara Dan cabang prakteknya itu ada di beberapa tempat ya, Bik? Bik, gimana sih, Bik? Kalau boleh, Bik? Kita kan punya guru besar di Cikarang Di sana juga Al-Hikmah terapi Memang pusatnya di Cikarang Pusat di Cikarang Bulu besar kita di Cikarang Itu Abi Muhammad Jamri Beliau Dikasih kesehatan Amin Sampai Amin Sampai Amin Amin Juga pelubahannya Mudah-mudahan Desehatkan oleh Allah SWT Amin Amin Mudah-mudahan Dia juga akan Menyaksikan asarnya ini ya Iya, oke Juga Salam takdim untuk Abi Dari Abi Muhammad Di Cikarang Oke, Bik, kita mulai Bik begini awal mual awal mula menjadi seorang praktisi itu gimana sampai bisa menjadi seorang praktisi supranatural dan spiritual eh kita kalau bilang mulai kita juga ya perjalanan kita kita flashback lah kita ingat-ingat perjalanan tapi sampai bisa menjadi seperti sekarang itu gimana Hai jadi awalnya kita belajar dari hobinya kita hobi kan lobi orang itu sesuai dengan usia waktu kita usia masih kecil kan hubungi hobinya sepak bola bulu tangki sudah agak dewasa kita hobinya main sepak apa main eh bola poli makin tua kita hobinya beda lagi kita hobinya malah ngobati orang kena santet lebih lama aneh orang kena santet Iya betul-betul maksudnya gimana itu iya kan jadi kalau ada orang sakit kena santet kita senang mengobatinya jadi kan kalau orang dengan hobi itu tidak ada waktu jam berapapun yang namanya hobi ya jadi aja kan kita tetap semangat juga tidak melihat maksudnya resiko kan orang hobi juga tidak mengenal maaf aja upah ya hobi sih ya ya nah disitulah berangkat kita jadi pemubah dan dulu kita kan udah menjajahi yang namanya tenaga dalam kanuraga juga maaf aja dulu insya Allah sama saya 100 meter mental masa 100 orang guys bisa mentara sama seorang tabib mbah jamal al-hikmah itu dulu gitu dulu sekarang mengerucut beliau itu memper dalam atau fokusnya di pengobatannya ya karena ya cerita dulu lah ya udah maklum ya ya kita udah belajar tenaga dalam dulu pelan-pelan tarik nafas belajar hipno hipnotis ya untuk ini untuk pengobatan sendiri itu karena ilmunya itu itu udah apa dari keturunankah atau pernah belajar ke seseorang itu jadi memang kakek dulu juga seorang pengobat ya ya pinter dulu cuma siri ngobatnya orang kena misalnya apa kalau bahasa ya di saya itu itu Sundanya itu elik ya lebih juga memang cekong tukang jauh-jauh juga tapi kita tidak boleh membesar-besarkan keturunan ya betul tapi kita bersyukur aja bahwa Allah menurunkan ilmu kepada mereka juga ngalir ke tubuh kita dan kita syukuri dan lebih dari itu kata orang itu kita ini bisa ini bisa itu bisa mengobat sedangkan kita itu belum apa yang dikatakan orang dengan hobi tadi kita mencari memang waktu itu saya itu waktu tahun tahun berapa itu sama Allah dicoba saya terperosok sampai Aduh ekonomi tentang hal-hal sampai saya itu tergeletaklah nggak bisa apa-apa Alhamdulillah kita menemukan seorang guru yang membimbing rohaninya yang umumnya spiritual lah kita mengenal diri nah disitilah kita kata guru sudah lah kita kemana hidup ini biar bermanfaat untuk orang lain dalam bila dengan ilmu pengobatan ini kita bermanfaat ya ya maksud santet apa segala macam kita memang hobi disitu ya kalau kalau dengar kata santet Bip eh kalau di masyarakat awam atau umum ya sangat itu kan sangat-sangat menerikannya menurut tabib Mbak tabib sendiri definisi atau penjelasan mengenai santet itu apa itu dan santet itu eh ada macamnya atau gimana ya memang santet itu macam-macam ya ini pengalaman saya pribadi wawalan di luar sana kan orang disiplin muslim masing-masing dan cara pengobatan masing-masing memang dalam saat ini ada kelas ada kelasnya ada kelas ada kelas ada orang-orang sambernyawa waduh sambernyawa itu yang bisa mematikan iya bisa bikin orang katanya itu kalau kena sahaja sambernyawa itu mati itu padahal gimana itu padahal enggak juga artinya ya dengan ilmu ya yang kita berpegang kepada Allah yakin itu ada yang lebih kuat dari saat itu sendiri dari jin raja jin sekalipun itu yang perlu kita eh apa yang kita keyakinkan memang dalam satu juga kelas-kelas waduh ada kelas Vipi dong iya 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 santet perlu negara sebawahi guys santet itu katanya ada kelas-kelasnya Vipi dan biasa itu bisa pakai BPJS kalau mau datang aja ke studio sini boleh ada duit ngasih kalau gratis pun jadi hahaha misi dan nyakwah supaya kita boleh kepada Allah kalau lihat kita santet itu jangan lihat santetnya tapi ini sebetulnya Allah selalu mengajari kita aja biar kita bikin dekat makin butuh kepada Allah biar digali diri sendiri selain santet Bip ada pengobatan-pengobatan yang lainnya ada yang apa-apa buka bekam bekam ya karena juga refleksi refleksi dan kita bisa mendeteksi penyakit lewat tiriodiologi lewat tiris mata, iriodologi, iriodologi jadi ketahuan misalnya ini penyakit apa yang pernah juga lewat lidah juga lewat tadi diraba jadi banyak dan insya Allah bisa dipelajari santet sendiripun kita di luar sana ya satu yang menakutkan ya betul setuju orang kalau sudah kenal atau sudah mendengar santet itu konotasinya sudah mengerikan padahal yang enggak juga tadi bilang kelas ya ya betul ada memang tadi apa apa santet itu siap yang saya tahu misalkan ini ini barang atau ini pisau yang misalnya pisau ini sama jin itu dirubah jadi energi panas dengan dengan jin itu sendiri jadi jadi kasat mata jadi tidak kelihatan jadi nunggu dan nyerang menunggu kita lengah nunggu kita lengah dan kalau kita lengah dia akan masuk ini pengalaman pribadi saya yang yang saya tahu orang-orang di luar sana kalau kita ini lengah Lengah itu manusia itu yang saya tahu ada tiga ya kalau kita lengah satu kita lagi napsu ya tapi cengkel biasanya di sini udah tegang Ruhaniat itu melemah jenis bisa masuk betul yang kedua kali kita lagi sedih napsu ya birahi maaf aja ya hahaha yang lagi birahi guys barangkali nanti ada santet yang masuk guys iya makanya kalau kita bilang kita tetap harus berjikir ya berjikirnya tadi kelas-kelas itu memang jin itu tadi kalau dia udah kelasnya tinggi ya udah makai raja jin Masya Allah kalau kelasnya masih biasa rumah itu ecek-encek lah ya juga mungkin ada mbak dukunya juga ada yang masih belajar ada memang profesional ya juga sekarang saat itu lebih ngeri kalau kita nggak yakin kepada Allah kita di santet itu itu kepikiran ya supaya bisa menabrakkan diri tiba-tiba lagi kita bawa mobil kemudian puyong tabrakan masa apa-apa sudah ada bukti yang sudah sudah saya membuat hal itu jatuh kalau lagi jalan pikirannya kita ingin menabrakkan ke mobil ini menabrakkan ke tronton Astagfirullah itu sudah udah bukan katanya dan bisa dipanggil orangnya itu pernah berapa kali orang tiga kali orang jadi tapi alhamdulillah tertangani semua kan Allah masih sembuh lah ya karena kuatnya saya memang Allah yang masih kesembuhan dalam dalam perjalanan dalam perjalanan mengobati pasien ada satu kisah paling menariknya yang mungkin berkesan di dalam perjalanan pengobatan pasien memang semua kadang-kadang menarik sih ya semua banyak yang menarik mungkin satu kejadian kisah yang menariknya mungkin bisa diambil pembelajaran atau itibar buat kita semua itu jadi gini ya satu cerita pernah kita itu dipanggil sama orang orang itu datang wah hati-hati ya disana udah banyak orang semua mental waduh aku berat amat gitu ya surpan iya orang sangat-sangat pernah santai terus diobatin udah banyak pengobat disitu terapi juga disitu tapi mental semua bintang akan duduk disitu ya terus Mbak Tabib datang-datang hanya saya tidak dipanggil itu petunjuk saya buduk terus saya sholat hajat dua orang khot pun petunjuk sama Allah ya dan alhamdulillah malah bentuknya aneh saya itu bawa bawang putih petunjuk petunjuknya suruh bawa bawang putih saya gerus aja di gerus terus dimasukin plastik berangkat setelah disana itu saya mendatang assalamualaikum di yang saat itu ah kecil kamu kata si jin dalam-dalam kecil yang untuk yang ilmunya banyak juga pada mental apalagi kamu yang ilmunya nggak ada ilmunya di hati saya ya udah biasa ini itu ya gertak sambalnya yang luar biasa kalau kita mentalnya kecil ya langsung kita pulang dan ada yang langsung datang didituin pulang pulang tapi ya kita sama Allah ya betul sama Allah jadi kita tahu terkenal getak sambalnya setelah saya deketin mereka berempat itu karena orang-orang senior lah ya saya Ayo kita berdua kepada masing-masing dengan disiplin masing-masing itu saya kebanti bareng iya padanya di tangani bareng-bareng mereka pada duduk pada berdoa langsung saya keluarin senjata saya bawang putih tadi bawang putih langsung masukin aja ke mulutnya langsung setreak masyarakat bilang kabur itu iya kan dalam tubuh manusia itu ada pembuluh darah ya iya jadi saat itu masuk ke pembuluh tanah ibarat selang sih gimana betul dia bisa selangnya kita tetap tuh dia penggabung di dalam iya nggak kuat dia belum obat kapok-opok mau keluar keluar kamu mau ajak muslim mau Alhamdulillah dia mau Alhamdulillah kita kasih sahadat yang keluar dan Alhamdulillah Allah menyembuhkan itunya tersembuhkan kalau orang bilang hebat-hebat-hebat kalau kita masih yakin hebat ya kita yang betul rusak tadi ujiannya betul sembuh tidak sembuh ujiannya betul denger-hebat sudah melang-melang Bu Anaya sampai pengobatan sampai luar Jawa Padang Kalimantan sampai pernah ke Bali yang balik balik ke undangan atau dimana itu jadi kan ada yang sakit disana kita memang eh di Padang memang kita buka buka sabat di Padang alikmaterapi ini alikmaterapi 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 pusatnya di Cikaran tapi buka sabang di Padang di Padang dua tempat di Jambi di Jepara saya berbahas tapi pusatnya di Cikaran pusatnya di Cikaran berarti guru besarnya itu di Cikaran spiritual suka-dukanya itu seperti apa Suka-duka ya tapi kalau memang sekarang udah SMS susah senang udah sama saja semua dari Allah ya tapi dulu cerita dulu pernah saya itu panik panik jadi saya pernah membantik orang kemudian saya lupa enggak menetralisir dulu supaya energi itu tidak bawa ke rumah pas kita pulang ke rumah ternyata yang di rumah separ semua istri sakit anak dua-duanya sakit sampai saya pusing waktu itu saya ingin bunuh yang namanya dukun itu saya ingin saya bunuh sampai segitunya iya karena tepar semua satu keluarga tepar semua satu keluarga saya kena semua akhirnya saya pikiran saya bunuh orang ini secara ilmu itu lagi ya tapi ya kita Alhamdulillah waktu itu ya ada petunjuk dari Allah bahwa dan saya itu panik saya benar mau lanjutnya ini kayak ini pengobatan berarti sempet-sempet-sempet-sempet-sempet-sempet-sempet-sempet-sempet-sempet-sempet-sempet-sempet-sempet-sempet-sempet kayak begini mau apa-apa aja ya katanya ini hobi saya yang lanjutin dengan bangkai tapi akhirnya ada petunjuk iya betul setelah itu beres betul saya berangkat lagi ke Cikaran ke Guru Besar iya mohon bimbingan disana iya Guru Besar bilang lanjut itu hanya sebuah cobaan aja kan kata Guru Besar orang sih dengan resikonya iya iya jadi supir ya nyenggol iya betul iya jadi tukang nyangkul ya kakinya kecangkul iya betul iya jadi itu ngobrol di santet di santet ya biasa-biasa aja tapi ya sekarang Alhamdulillah udah biasa-biasa aja di rumah kita panik ya sudah lewat ya masalah itu Alhamdulillah Allah lewatkan sukanya betul melihat si pasien itu tersembuhkan atau gimana iya sukanya Alhamdulillah ya kita bersyukur secara kali kepada Allah jadi saya bilang dari awal bahwa santet itu tidak dibahas santet mau sama bernyawa sama apa jadi kita tidak dibahas itunya mas ya jadi apa yang kita ambil hikmah dari musibah ini dan gitu jadi namanya disini juga Alhikmah terapi mengambil hikmah dibalik musibah walaupun itu santet sebetulnya yang menakdirkan kan Allah ya jadi kita mengambil hikmah mengambil hikmah dari musibah ini biar kita menggali diri kita biar makin dekat kita makin butuh kepada Allah kan itu ya ya kita mengobati orang Allah sembuhkan orang itu dan orang-orang itu mau diajak kepada Allah mengajak ibadah kalau dia mau dengan sembuh kita bersyukur disitulah ya Allah Alhamdulillah saya bermanfaat untuk manusia lain kan gitu jadi jadi ladang ibadah juga ladang ibadah juga mudah-mudahan ya mudah-mudahan untuk depus itu akhirat nanti amin kan gitu ya ada punya terserah Allah kan ya betul-betul ya pikir-pikir yang menggerakkan kita ya Allah yang ngeluarin jin dari tubuh Allah kan gitu apa sih yang kita banggakan kan gak ada sebetulnya ya kita kan hanya minta ya Allah jin milik Allah penyakit milik Allah yang ngeluarin santet yang ngeluarin santet dari tubuh kan Allah-Allah juga ya bukan saya setuju misalnya karena diobati saya yang menggerakkan saya itu juga Allah ya jadi apa yang perlu kita banggakan cuma kita bersyukur sama Allah kita dijadikan Allah bisa mengobati itu kan itu bersyukur berarti komplit ya sudah ada duka sudah ada duka dan itu sudah dilewatin proses semua baik sebelum kita tutup acara ini mohon kasih kata-kata mutiara dan motivasi bagi kita semua biar hidup kita itu penuh makna dan penuh dengan semang oke 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 apa ya memang kita bukan ahlinya ya tapi pemirsa yang di luar sana juga ikwan-ikwan ya iya temen-temen yang di MDA mohon maaf bila ini Mbah Jamal kok terlalu lancang ya juga ada terus terang aja kita wawancara juga baru ya sekedar motivasi ya janganlah kita takut sama santet jangan sekali lagi jangan takut yang sama yang namanya santet santet itu sember nyawa sekalipun takut jangan takut sama pelet terus takut sama Raja Jin pokoknya hal-hal berhubungan Jin karena di tubuh kita ada yang lebih kuat dari itu semua udah Allah titipkan tinggal mau pakai mau enggak mau yakin mau enggak itu aja betul kan walaupun saya belum bukan Ustadz ya ya betul jadi Allah terus ada hadith Tusi ada hadith Tusi dikala dia mengingat itu hadith Tusi itu hadith Tusi yakinkan kalau kita sudah bersama Allah kenapa harus takut ya betul jadi kunci utamanya itu keyakinan diri kita iya keyakinan diri kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala santet segala macam apapun itu tidak akan mempan ke tubuh kita karena disini yakin jadi memang ilmu perlu banyak tapi ilmu banyak ini banyak saya lah banyak tapi kalau keyakinannya tidak mantap bahwa kita bersama Allah jadi ilmunya ya ini kita harus mengedepankan keyakinan bahwa Allah bersama kita mungkin itu aja ya betul oke baik Pemirsa para subscriber atau follower dari Fajro Anwar TV acara kali ini mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa santet itu memang ada tapi kuncinya adalah keyakinan diri kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itu bahwa santet itu tidak akan menembus ke tubuh kita menembus atau membunuh tubuh kita oke bagi kalian yang ingin konsultasi lebih jauh masalah spiritual atau supranatural nanti bisa menghubungi langsung dengan tabib Mbah Jamal Alikmah nanti kita cantumkan nomor HP nya di deskripsi kita atau kalau mau langsung berobat bisa ke alamat mana Bip banyak-banyak cabang ya bisa untuk yang terdekat di Cekesal Kidul ada kalau daerah berbos khususnya ya Cekesal Kidul kalau daerah Bekasi sekitarnya yang bisa di Cekarang juga ada ada yang di banyak lah banyak cabang ya yang di Jambi juga mungkin bisa datang ke studio juga bisa-bisa studio oke bisa datang juga ke studio Fajrul Anwar TV pemirsa ya oke akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh 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 why Code ay m wabarakatuh Terima kasih.